Kader Perempuan Partai Keadilan Sejahtera se-provinsi Banten merapatkan barisan untuk memenangkan pemilihan kepala daerah 2020. Sehubungan itu, bidang perempuan dan ketahanan keluarga Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Banten melakukan rapat koordinasi dalam rangka konsolidasi di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKS Provinsi Banten, Sabtu 1 Februari 2020. Rokor tersebut dihadiri pengurus bidang perempuan dan ketahanan keluarga sebanten. Ketua DPW PKS Banten Haji Sanuji Penta Marta mengatakan siap mengusung kadar perempuan dalam perhelatan pilkada di tiga daerah di Provinsi Banten. Sanuji memandang pemimpin perempuan di Provinsi Banten sangat strategis. Bisa dilihat sendiri empat dari daerah delapan kabupaten atau kota di Banten dipimpin oleh perempuan. Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, dan Kota Tanggarang Selatan. Setengah pemimpin daerah di Banten itu perempuan. PKS juga akan menyiapkan kadar perempuan untuk masuk di eksekutif. Di kota Tangsel, Partai Keadilan Sejahtera memiliki kadar seperti Siti Khadijah dan kota Cilogon ada Nurotul Uyun. Sementara di Kabupaten Pandeglang, pihaknya mendukung pertahanan Irna Narulita. Ada pun untuk di Kabupaten Serang telah mengerucut untuk mengusung Najib Hamas. PKS dorong mereka kader perempuan berpasangan untuk menjadi bupati, wali kota, ataupun wakilnya. Tetapi sampai saat ini pihaknya belum menentukan kadernya akan berpasangan dengan siapa dan sebagai apa. Namun yang jelas, DPW PKS Banten ingin mempersembahkan kadernya menjadi pemimpin daerah. PKS punya bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Kita akan membangun keluarga yang Indonesia, keluarga Indonesia yang soleh, keluarga Indonesia yang produktif. Itu dimulai dengan bidang perempuan. Bidang perempuan ini kira-kira mewakili setengah dari pemilih PKS. Pemilih PKS 661 ribu, kira-kira 300 ribunya adalah pemilih perempuan. Jadi perempuan pemilih PKS ini harus mendapatkan perhatian. Kita rakorbit sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk para pemilih PKS. Yang perempuan yang kurang lebih 600 ribu. Jadi ini kita akan berikan perhatian. Tentu lebih-lebih kita mau pilkada juga ya. Jadi ini kita berharap pemilih kita yang 600 ribu ini, mereka seiring sejalan dengan target PKS dalam pilkada. Jadi nanti kita perlu konsolidasi dan setelah itu dengan pemilih perempuan, mereka bisa membantu kita membantu proses pemenangan dalam pilkada. Yang ketiga, bahwa Alhamdulillah kita mendapatkan di Banten 10 kader perempuan terpilih menjadi ahluteria. 10 kader perempuan PKS menjadi anggota rewan, 3 diantaranya di provinsi. Ini juga kita syukuri dengan syukurnya kita ingin mengkomunikasikan antara alat perempuan terpilih dengan anggota dan pemilih PKS yang perempuan. Saya kira itu ruang lingkungnya kira-kira rapor kita. Mereka bisa terbiasa masukin dan mereka juga sudah punya pengurus-pemurus yang ada di Banten ini, mulai dari Lebak, lalu karena sudah sampai Tangerang Selatan itu, mereka adalah yang memang sedang menjadi tokoh dengan masyarakat. Sehingga kita harapkan mereka bisa mendukung untuk kesuksesan pilkada yang akan diusaha oleh PKS. Oh enggak, jadi kalau ini memang target dari pusat, bahwa kita belum punya alat-alat perempuan. Karena kita ingin dari separuh suara lain dapatkan di Banten ini dari 600 atau sekian, kita harapkan 300 ribu itu separuhnya perempuan. Kita harapkan itu kita akan diusaha kita, tapi juga menjadi anggota partai. Supaya ini kita menjadi lebih kuat lagi di tengah masyarakat. Saya ingin mengharapkan kebaikan. Bimbing banyak lagi. Bantangkan suara hati murah ini. Lahirkan penimpin adil sejati. Ya cinta rakyat dan negeri ini. Kita berhimpun dalam barisan. Lantangkan suara hati murah ini.